Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Penggelaran palaparing oleh pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten, kota di 11 provinsi dengan skema KPBU ini merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal, yang secara komersial tidak visibel untuk dibangun oleh pihak swasta. Proyek palaparing ini bermula sejak Juli 2007. Diawali dengan penandatanganan konsorsium pembangunan jaringan serat optik di kawasan Indonesia Timur oleh tujuh operator telekomunikasi. Namun, konsorsium itu mengalami kendala hingga akhirnya terbengkalai hampir satu dekade. Pada 2015, pemerintahan Jokowi melalui Kominfo memulai kembali tender proyek palaparing. Proyek palaparing jilid 2 ini dibagi menjadi tiga paket, yakni pembangunan palaparing barat, tengah, dan timur. Palaparing diakini bisa mengurangi beban investasi membangun infrastruktur jaringan dari nol secara signifikan. Palaparing juga bisa menghadirkan pilihan layanan yang berujung pada kepuasan konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!